Halo semuanya, selamat datang di channel Rineh Tutorial, channel yang membantu PC, Android, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita belajar bersama-sama bagaimana cara memainkan game Mobile Legends di PC atau Laptop menggunakan aplikasi Nox Player. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kita subscribe di bawah dan tolong video ini sampai habis ya guys. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah seperti biasa, kita buka Google Chrome guys ya. Dimana kali ini gue mau menunjukkan ke kalian bila belum install Nox Player. Pertama kita tulis aja di Google Nox Player guys. Pilih yang paling atas guys, bignox.com. Kalian klik. Nah, di sini akan ada halaman khusus untuk Nox Player guys. Dan perhatikan baik-baik di sini, kalian sesuaikan dengan bit komputer atau PC kalian gitu kan. Jika pakai 32 bit, cari yang 32 bit. Sedangkan kalau yang 64 bit, pakailah yang 64 bit ya. Supaya hasilnya maksimal gitu kan. Kemudian klik tombol download yang ini, atau yang ini guys. Misalkan ini nih, gue contohin klik yang ini tadi nih. Nah, habis itu tunggu sampai biter selesai dan IDM-nya terbuka atau media downloader kalian terbuka guys. Kalau udah, di sini kan gue udah berhasil download dan install nih guys. Klik ini gue silang aja ya, gue cuma menunjukin sampai situ aja. Nah, jadi setelah kalian sudah menginstall Nox Player, akan ada 2 software. Nox dan Multidrive. Multidrive ini digunakan untuk membuat banyak sekali account atau emulator gitu kan. Tapi kita makanya sekarang yang Nox biasa aja. Yang default bawaan Nox Player. Setelah kedua kali, kalian harus menunggu. Loading screen-nya selesai cuy. Dan pastikan buat kalian yang ingin memainkan game-game Android menggunakan emulator, ROM kalian mencukupi ya. Karena untuk mengaksesnya sangat berat. Jadi, kalian jangan sampai ini kita full-in aja guys 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 guys. Kita full-in. Nah, di sini kan udah nih guys. Kalau udah, kalian harus ke app center. Bedanya dari... Sebenarnya sih dari emulator yang lain, kalian bisa pilih dari app center atau dari playstore guys. Kalau gue di sini dari playstore. Jadi, kayak ya mirip-mirip kayak Android lah ya. Nah, di sini kalian harus login terlebih dahulu. Nah, pases login seperti biasa guys ya. Kalian masukkan Gmail dan juga password kalian yang aktif. So, langkah ini akan gue skip guys ya. Sampai gue sudah berhasil login di emulator-nya. Oke, di sini gue sudah login di Gmail. Aktif gue guys. Dan kita sekarang cari game Mobile Legends. Karena kita mau mainkan game Mobile Legends di emulator cuy. Karena cara ini legal dan pastinya buat kalian yang memiliki masalah. Di smartphone kentang, kalian bisa langsung aja download pakai emulator. Karena banyak banget gitu kan orang-orang yang HP-nya kentang tapi liat-liatnya dewa cuy. Jadi, kita tunggu sampai proses download-nya selesai guys. Ini akan gue skip sampai proses download-nya selesai. Nah, jadi proses download Mobile Legends-nya sudah selesai cuy. Karena gue butuh waktu yang lumayan lama. Karena kentung PC gue. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ya. Gaknya tampilan game Mobile Legends di emulator Nox. Ada bermacam shortcut khusus yang sudah dibuat secara otomatis. Jadi, kalian hanya tinggal menyesuaikannya aja gitu. Ini satu buat tambahin. Cue itu buat skill 1. Skill 2, skill 3. Ini menurut gue sih. Jadi, kalian udah dimudahkan banget lah. Udah dibikinin. Sudah dibikinin. Shortcut khusus dari Nox player-nya cuy ya. Bisa kalian lihat nih dengan mainnya lancar cuy. Tapi tergantung balik lagi ke spesifikasi laptop kalian. Atau komputer kalian masing-masing. Jadi, jangan sampai kalian. Ah, kok gak bisa gue bang? Nah, itu balik lagi ke spesifikasi laptop kalian. Dan konfigurasinya bagaimana. Atau juga banyak kendala di installernya. Nah, itu komputer bisa kalian cek. Apakah kalian sudah download di settingan 32-bit atau 64-bit. Jadi, jangan salahkan bila letak kalian tidak mendukung. Karena banyak sekali yang tidak mendukung. Jadi, gue gak bisa ngasih solusi banyak gitu kan. Jadi, kita tunggu aja sampai loading screen-nya selesai. Jadi, kita mainin tutorialnya lah ya. Biar kalian bisa lihat bagaimana sih cara memainkan game Mobile Legends di laptop atau komputer. Emang gak sedikit lama gitu kan. Jadi, kita tunggu aja cuy. Sampai beberapa menit. Gak menit sih. Jadi, ini balik lagi ke koneksi. Di sini kan melakukan download data. Nah, di sini kalian dipaksa untuk download research data dulu cuy. Tapi, ini lumayan lama cuy. Jadi, ya gak tunggu aja gitu kan. Dan kita kembali lagi ketika tampilan Mobile Legends-nya sudah ada guys. Nah, jadi tampilan Mobile Legends-nya seperti ini guys. Ketika kalian memainkan di emulator. Nah, langsung saja kita oke. Kalian juga bisa langsung login sih. Tapi, di sini gue... Tapi, di sini gue... Sekali lagi guys. Gue mencoba sampai tutorial gitu kan. Tapi, sebelumnya ini kita kecilkan dulu volumenya guys. Biar gak begitu berisik gitu kan. Ini kita kecil dulu volumenya. Dan, bisa kalian lihat guys. Tampilan Mobile Legends-nya seperti ini. Hampir mirip dengan yang di smartphone cuy. Ini... Kalian memakainya ini guys. Jadi, untuk menggarakinya kalian kursornya tinggal klik aja di sini. Klik kiri. Eh, kelewat. Nah, di sini kita harus... Nah, di sini kan ada shortcut-nya nih space. Nah, kalau space ini dia otomatis nyerang. Jadi, kalian gak perlu lagi nih guys. Klik-klik kayak gini nih. Tinggal langsung cuy, cuy. Ini untuk menambahin skill-nya cuy. Nah, kalian bisa dimudahkan banget guys. Habis itu, ini kita ikutin lagi tutorial-nya untuk nembak cuy. Kita update. Klik. Tung-tung-tung-tung-2. Habis itu, W. Tinggal pilih... Tinggal kalian scrolling aja guys. Nung-ung-ungnya mau di mana. Coo. Nah. Tapi, mungkin ada beberapa... Kesulitan ketika kalian... Dan menggunakan beberapa hero lincah kayak Lilia dan segala macemnya. Jadi, bisa kalian lihat di sini. Kita maju guys ya. Lanjut. Ini kita beli item di sini. Kita langsung beli guys ya. Habis itu kita maju. Dan kita lihat. Di sini. Ini lancar sekali sih. Karena gue pakai spesifikasinya ya. Ya, nggak terlalu kental lah ya. Ini kita lihat space-space-space-space. Yo man. Bicet space. Set. Yo man guys. Ini ultinya. Kita juga bisa ulti. Tukup takkan tombol E. Anjay. Oke guys. Eh, kita rahim. Kita kemana dan... Dua. W. Set. Q. Guys. U. Anjay. Easy kali cuy. Z. Jadi, ZC itu buat Blitz. Ini nggak tahu. Bisa kalian setting ulang sih. Tinggal menyesuaikan lah kenyamanan kalian tuh di mana. Jadi, di sini kita coba gitu kan. Anjay. Main di PC itu enak cuy. Enaknya adalah kalian tidak takut baterainya habis gitu kan. Kalau udah lagi asin di luar. Eh, kalau di rumah gitu kan. Ini betul gue lumpet lumpet lumpet. Gitu ya. Gitu kan merusak HP. Dari itu, mendingan kita pakai laptop aja cuy. Walaupun baterain laptopnya habis. Kalian bisa nge-test. Tapi aman gitu kan. Ini kita lanjutkan. Dan, sekalian lihat guys. Saya ada MPP. Di sini. Jadi, kalian tinggal. Hmm... Tinggal kita lagi deh. Nah, di sini ada tampilan dari Mobile Legends. Dan kita dapatkan hero pertama Lilia. Atau Lila, sorry. Nah, kalian bisa lihat di sini. Settingannya sama gitu kan. Di sini ada brown mode. Tapi di sini gue akhirin aja guys ya. Karena... Panjang cuy. Kalau misalkan gue main satu game gitu kan. Jadi, cukup sekian video kali ini. Jangan putih tombol like, share, dan subscribe. Thank you for watching. And... Bye-bye. 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 Terima kasih.